Pembangunan di belakang ini merupakan pembangunan Istana Negara IKN yang pembangunan fondasinya sendiri sudah dimulai sejak akhir Januari 2023. Sekitar 5 bulan sejak dibangunnya, pembangunan dari Istana Negara ini sudah mencakup sekitar 20%. Di kawasan ini nantinya akan mencakup dari Istana Presiden, Kantor Presiden, dan juga lapangan upacara. Dan pemerintah sendiri menargetkan upacara 17 Agustus 2024 sudah digelar di Istana Negara di IKN ini. Presiden Joko Widodo menargetkan Ibu Kota Negara resmi pindah ke Nusantara IKN di Kalimantan Timur di semester pertama 2024. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang baru. Akhir pekan lalu, Wakil Menteri Keuangan Suha Hasil Nazara mengunjungi IKN di Kabupaten Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur. Menurut Suha Hasil, Kemenku mengalokasikan dana APBN 2023 sebesar 26 triliun rupiah untuk pembangunan IKN. Kalau Capital City itu Ibu Kota Negara, maka yang paling inti yang ingin dilihat adalah pusat pemerintahan, Istana Presiden yang merupakan simbol dan juga kedudukan dari Kepala Negara dan Presiden kita. Ini yang sedang kita bangun sekarang. Tapi kan gak bisa hanya membangun itu aja, dia harus membangun infrastrukturnya, infrastrukturnya dibangun dari awal. Kontur tanah naik turun tetap menjadi bagian dari atraksi nanti, bagian dari daya tarik, daya tarik dari pusat inti pemerintahan tersebut. Kompleks Istana Negara merupakan inti dari KIPP sehingga pembangunannya paling dikebut. Dibangun di lahan seluas nyaris 50 hektare, Istana Negara IKN memiliki nilai kontrak lebih dari 1,3 triliun rupiah. Dalam kontrak kerjanya, pengerjaan Istana Negara akan selesai dalam kurun 720 hari. Selain gedung pemerintahan, beberapa huni yang juga tengah dikerjakan, seperti kompleks tempat tinggal menteri dan para pejabat yang sudah mulai dibangun. Akses jalan dari balik papan menuju gerbang masuk IKN juga sudah nyaris mulus. Sekitar 70 hingga 80 persen badan jalan sudah dilapisi aspal, sisanya menggunakan cor semen. Meski di beberapa bagian masih terlihat perbaikan dengan alat berat, namun rute jalan yang terus berkelok dan naik turun ini membuat perjalanan masih terlalu lama untuk ditempuh. Balik papan IKN membutuhkan perjalanan sekitar 2 hingga 2,5 jam. Untuk memangkas selama waktu perjalanan ini, pemerintah menyiapkan akses tol lewat jembatan Pulau Balang. Jika telah rampung, jembatan ini akan menjadi jembatan terpanjang kedua di Indonesia setelah jembatan Suramadu. Jembatan ini membentang sepanjang 804 meter. PUPR mengklaim jika jembatan ini sudah beroperasi, maka balik papan IKN dapat ditempuh hanya dalam 30 hingga 60 menit saja. Mengikuti rencana perpindahan ibu kota, pemerintah memiliki target memindahkan sekitar 16.000 ASN, Polri dan TNI pada semester pertama 2024. Namun pergantian tahun hanya tinggal menunggu hitungan bulan saja. Waktu yang cukup singkat bagi PUPR untuk menyiapkan tempat tinggal dan infrastruktur yang baik. Suci Bancin, Dwi Prastio, Nusantara, Kalimantan Timur